Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gregos ya Pada kesempatan kali ini saya akan mereview 3 jenis kandang kambing dengan sistem koloni Bagaimana bentuk kandangnya? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya Sahabat Gregos ya, kali ini saya sedang berada di desa Jubang Tepatnya di kandang kambing Dan bisa dilihat sahabat Gregos ya, untuk kandang kambing ini terbuat Sangat permanen, sangat kuat dan sangat kokoh Untuk pembuangan kotoran hewannya Atau pembuangan kotoran hewan kambing Sangat bersih dan dibuat sedemikian rupa Dan dibawahnya pun sangat bersih dan tidak kotor Baunya pun tidak menyangat Terima kasih telah menonton! 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 beton, semen dan pasir yang dibuat sedemikian rupa seperti ini yaitu di dalamnya menggunakan besi ya, besi yang kuat kemudian untuk pilar-pilarnya ini menggunakan cor-coran ya, bisa dilihat ini untuk rangkanya kemudian untuk bagian dak bawah ini menggunakan cor juga, dan mengelilingi ya, ini bisa dilihat untuk jarak 2 meter setengah ini ada pilar lagi ke bawahnya, kemudian ke sini juga ada pilar lagi, jadi ini untuk bagian saka atau bagian pilar bawah ini menggunakan cor-coran semua kemudian untuk bagian atas bagian atas untuk bagian atas yaitu menggunakan baja ringan dan pandek jadi lebih praktis ya tidak menggunakan genteng atau tidak menggunakan daun atau wulitan tapi dalam hal ini menggunakan baja ringan untuk bagian rangka sendiri ini untuk setiap kotak ini diisi antara 3 kambing nah diisi 3 kambing jadi ada beberapa kotak untuk satu barisnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 kotak kemudian bagian sini juga ada 10 ya karena yang di sini buat jalan jadi ada 19 kotak ini nah ini siap kotak diisi antara 2 sampai 3 kambing ini ya bisa dilihat kemudian untuk bagian tengah sendiri ini diisi air untuk minum dimasukkan ke dalam ember untuk air-airnya nah ini bisa dilihat kemudian untuk kayu ini menggunakan kayu kaso kemudian sahabat keregas ya untuk bagian bawah bagian bawah ini untuk tak tak bawah ya ini tidak menggunakan kayu seperti bambu atau kayu reng atau kayu yang lainnya tapi ini menggunakan bahan khusus yang terbuat dari plastik jadi lebih praktis ya nih seperti ini dan juga untuk kotoran hewan juga langsung keluar dan kambing juga tidak terperosok seperti itu jadi menggunakan bahan yang sangat praktis yaitu bahan menggunakan plastik tidak menggunakan kayu dan ini beli ya jadi untuk bagian bawahnya beli kemudian untuk selanjutnya untuk tempat makannya dibuat setimilkan rupa seperti ini seperti ini dibuat seperti ini ya untuk bagian bawahnya untuk tempat makan maksudnya kemudian untuk bagian bawah ini yang perlu adalah kotoran untuk pembuatan kotoran ini dibuat seperti ini jadi dimasukkan dari satu dengan menggunakan terpal kemudian nanti disaring ini adalah ember yang di lubang-lubang jadi untuk kotorannya itu nanti tersaring di ember kemudian untuk air seninya ini nanti keluar dan dibuat salurannya jadi untuk setiap lubang ini ada ember satu-satu kemudian nanti dibuat saluran kalau air air seninya nanti terkumpul menjadi satu tempat sahabat kering ini adalah ternak kambing dimana ternak kambing ini untuk panjang nya adalah 24 meter kemudian untuk lebarnya adalah lebar kandang 6 meter kemudian kandang kambing ini dibuat dengan menggunakan kayu bambu dan juga kayu glubu dan lempeng tapi untuk ternak kambing ini diternak di pemukiman padat penutup dan tidak bau rasanya adalah untuk kandang-kandang ini dibuat dengan seperti ini yaitu untuk dibawahkan kandang kambing ini ada alat lain yaitu terupa talang ada talang air ada talang dua yang talang pertama itu untuk pembuangan kohe kotoran hewan atau tai mendil kemudian yang kedua adalah saluran untuk pembuangan air seni air seni itu kambing jadi ada dua yang nantinya ini dikumpulkan dengan menggunakan ember kalau ember ini ember ini adalah untuk pembuangan air seninya dikumpulkan kemudian setelah penuh nanti dibuang kemudian kalau ini ini yang nanti dari kotoran kambing kohenya nanti keluar kemudian terkumpul baru nanti di kumpulkan di dalam kantong jadi rasanya itu jadi untuk kotoran kambing kemudian air seninya ini tidak terkumpul di bawah kandang kambing jadi di bawah kandang kambing sendiri itu bersih dan tidak ada kotoran hewan dan juga air seni yang mengumpul sehingga untuk suhu di bawah kandang kambing sendiri ini ini tidak lembab tidak berbau kotoran kandang kambing kemudian hawa atau udara yang ada di bawah kandang kambing ini tetap tidak lembab sehingga kambing sehat oleh karena itu ini dipuat seperti ini jadi dipuat seperti ini kemudian kandang-kandang kambing ini setiap hari dibersihkan kemudian air seni juga dibuang sehingga lingkungan di sekitar kandang kambing tidak kotor dan kambingnya sehat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati dan ini adalah contoh untuk kotoran hewan ini nanti jatuh jatuh ke bawah kemudian nanti terkumpul dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam kantong jadi menggelinding karena di bawah kantong kambing ini ada setrimin atau kain kain yang tujuannya adalah untuk menyaring kotoran kambing ini agar tidak jatuh ke bawah sehingga nanti akan menggelinding kemudian nanti akan terkumpul di sini yaitu terkumpul di talang yang untuk kotoran kambing kemudian ini untuk air seni ketika kambing ini kencing ya ini nanti jatuh ke talang bagian bawah ini adalah talang plastik kemudian akan mengalir dan nanti akan turun ke talang ini talang yang kedua ini tujuannya adalah talang untuk membuang kotoran air seni jadi nanti akan terkumpul di sini di ember kemudian ember jika sudah penuh nanti akan dibuang jadi karena kambing ini nantinya tidak bau kemudian ini untuk kotoran-kotoran kambing ini nanti dikumpulkan masukkan ke dalam kantong dan ini ada beberapa kantong yang sudah terkumpul ini adalah kotoran kambing yang sudah dimasukkan di dalam kantong dan bisa dilihat ini untuk bagian bawah pandang kambing ini tidak ada kotoran kambing sama sekali tidak ada bekas air seni sama sekali jadi bersih bersih tidak ada kotoran kambing tidak ada kotoran air seni berbeda jika untuk kandang yang tidak diberi seperti ini diberi seperti ini ini adalah talang kemudian tidak diberi apa di atas talang ini kain skrimit ini nanti kotoran bisa jatuh ke bawah kita setiap barang harus membersihkan jika tidak membersihkan di dalam kandang kambing ini atau di bawah kandang kambing ini nanti bisa bau dan juga untuk kelembabuan kandang kambing ini akan selalu lembab karena kotoran kambing dan air seni kambing ini akan bersampur sehingga kurang sehat untuk kesehatan kambing jadi ini adalah kandang kambing yang dibuat dengan sedemikian rupa sehingga kambing-kambing ini tetap sehat dan tidak bau kotoran walaupun kandang kambing ini diterang di lingkungan pemukiman yang sangat padat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati demikian video dari kami yaitu Sarah Beternak Kambing di lingkungan padat penduduk semoga video kali ini bisa bermanfaat terima kasih terus dukung channel youtube kami dengan cara subscribe dan bagikan video-video kami tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat kerega sia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami terima kasih salam kerega sia selamat menikmati selamat menikmati